Banyak nyamuk Waspada, nyamuk demam berdarah mengintai kita Di musim penghujan ini, beberapa penyakit bisa saja muncul Hingga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan kita Salah satunya adalah demam berdarah Jadi, kita harus waspada ketika DPD mengintai di musim penghujan Mari kita bahas bersama saya, Dr. Muhammad Fauzan Spesialis penyakit dalam di RSVI Sulianti Saroso Nyamuk Aedes aegypti hidup di iklim tropis Dan meningkat populasinya pada saat musim hujan Nyamuk Aedes aegypti ini hidup dan berkembang biak Di tempat yang banyak genangan air Seperti kolam, pot bunga, dan tempat-tempat yang lembab Nyamuk dewasa Aedes berukuran lebih kecil dibandingkan dengan nyamuk yang lain Dan memiliki bintik hitam dan putih pada tubuh dan kaki nyamuk Demam tinggi sekitar 2-5 hari Nyiri persendian, otot-otot, nyiri area belakang mata Muncul bintik-bintik kemerahan pada kulit atau adanya manifestasi perdarahan Melakukan gerakan 3M+, yaitu Yang pertama, menguras tempat penampungan air Yang kedua, menutup tempat-tempat penampungan air Yang ketiga, membuang dan mendaur ulang barang-barang yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk Ditambah menanam tanaman penampungan nyamuk Memelihara ikan-ikan pemakan jentik Memakai obat anti-nyamuk Dan memasang kawat anti-nyamuk Jika ada tanda dan gejala demam berdarah Jangan lupa cepat konsultasikan kepada dokter terdekat Atau datang ke IGD Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso RSPI Sulianti Saroso Zona Aman Pasien Nyaman Terima kasih telah menonton